Gawat, makin panas. Polri terbitkan aturan khusus. Yasona Lauli tak terima Najwa Sihab provokasi. Ini jawaban menohok Najwa. Pak Jokowi, ayo kita perangi pandemi, bukan rakyat bapak sendiri. Tolong bapak perintah pak polisi. Pada rakyat, jangan gunakan tangan besi. Mabes Polri mengeluarkan surat telegram atau ST terkait penanganan para penyebar hoax dan penghina presiden saat pandemi virus corona COVID-19. Hal tersebut demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama menghadapi bencana non-alam tersebut. Surat telegram itu bernomor ST-1100-4-HOOC-71-2020, tanggal 4 April 2020. Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh kabar eskrim Komjen Lestio Sigit Prabowo. Itu senjata orang dungu dan tanpa wibawa cuma bisa terbitkan aturan supaya dirinya tidak dibuli. Tangkap tuh koruptor yang dikeluari karena dapat duit. Alasannya, beberapa hal yang disoroti oleh penyidik baris krim Saibel Porri adalah Penyebaran berita bohong alias hoax terkait virus corona COVID-19 Penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah Dan penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara online Laksanakan penegakan hukum secara tegas Bunyi kutipan surat telegram tersebut yang diterima pada Minggu 5 April 2020 Untuk pelaku penyebaran hoax terkait corona dan kebijakan pemerintah Dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 Penyidik menggunakan pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Kemudian, untuk kasus penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah Dikenakan pasal 207 KUHP Sementara, untuk penipuan penjualan alat kesehatan lewat online Terancam pasal 45A ayat 1 Junto pasal 28 ayat 1 UU ITE Seperti biasa, warganet tidak tinggal diam Inilah tanggapan mereka Dari Zara Bagaimana hoax 50 juta stok masker? Bagaimana 11 ribu triliun aset Indonesia di luar negeri? Apakah itu hoax? Bagaimana hoax ngebalin? Ada staff KSP positif Bagaimana hoax jubir yang dibantah Mensesnek Pratikno soal mudik? Dan masih banyak lagi Rezim tipis kuping Bukannya mencari cara untuk meningkatkan generja Malah membungkam orang yang marah dan kecewa Kata Bite Langsam Pak, kalau anda bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh Rakyat akan memujimu Bahkan mengidolakanmu Jadi mikirnya bukan gimana cara supaya Nggak hina presiden Tapi, mikir gimana caranya rakyat selamat dan sejahtera Kata babenya Fauzan Kesucian dan nama baik presiden nomor 1 Kesehatan dan keselamatan rakyat nomor 19 Donny Manufel melanjutkan Pak polisi Kalau pejabat yang nyebarin hoax Apa ada juga aturan khususnya? Seperti undang-undang dan aturan untuk rakyat kecil Sementara yang pejabat dan bazar Aman-aman saja ngehoax Dan, apakah Yasona Lawli dan Luhut Binsar Panjaitan Akan ambil keuntungan dari Aturan khusus tersebut? Di sisi lain Yasona Lawli Tuding Najwa Sihab lakukan provokasi Ini jawaban menohok Putri Kurais Sihab itu Presenter Najwa Sihab Menjawab tudingan menkum Yasona Lawli Hal tersebut diungkapkan Najwa Sihab Melalui akun Instagram miliknya Pada minggu ini Dalam postingannya tersebut Najwa Sihab mengaku Mendapat WhatsApp dari Yasona Lawli Najwa Sihab dituding Melakukan provokasi Dalam WhatsApp tersebut Yasona tampak gram Lantaran mendapatkan kritik dari Najwa Sihab Bahkan Yasona menyebut Najwa Sihab telah berprasangka buruk Sekaligus menyembuat Pernyataan yang provokatif Yasona lantas menuding Media telah berlebihan memberikan Berita pernyataannya Najwa Sihab tidak terima Najwa Sihab lantas mengatakan Bahwa ia menggunakan Warga negara untuk memberikan kritik Pada kebijakan-kebijakan Yang bersifat janggal Tak hanya itu Najwa Sihab menegaskan Para penegak hukum Tak sepakat dengan uwasana Yang diusulkan Menkumham Najwa Sihab lantas menyebut Bahwa Presiden pernah menolak Revisi PP tahun 2015 Lalu Yasona mengatakan Wacana membebaskan koruptor itu Baru sekedar usulan ke Presiden Dan bisa ditolak oleh Presiden Yasona Lauli meminta publik Menunggu terlebih dahulu Lantaran mendapat WhatsApp seperti itu Najwa Sihab langsung meminta Yasona Lauli Untuk hadir di acara Mata Najwa Berikut Keterangan Najwa Sihab Selengkapnya Percakapan saya dengan Menteri Yasona Soal pembebasan Nabi Koruptor Menteri Hukum dan Ham Yasona Lauli Saya heran dengan tuduhan Tak berdasar Najwa Tentang pebebasan koruptor Suuzon banget Provokatif dan politis Belum ada kebijakan itu Tunggu dong Seperti apa Itu Sapaan awal Menteri Yasona Ke saya tadi malam Melalui aplikasi WhatsApp Sembari mengirimkan Rilis Keterangan Pers Menurut Menteri Yasona Pembahasan Pembahasan revisi PP99-2012 Soal pembebasan Nabi Koruptor Karena alasan Covid-9 Belum dilakukan Ini Baru usulan Yang akan diajukan ke Presiden Dan bisa saja Presiden tidak setuju Tulis keterangan pers tersebut Dalam keterangan pers itu Disebutkan bahwa Pemerintah Bila ingin mengurangi Overkapasitas di Lapas Memang dimungkinkan Dengan revisi PP99-2012 Namun dengan kriteria Syarat begitu ketat Nabi kasus korupsi Yang berumur di atas 60 tahun Dan sudah menjalani 2 per 3 masa tahanan Pertimbangan kemanusiaan Usia di atas 60 tahun Sebab daya imun Tubuh lemah Itu juga tidak mudah Mendapatkan bebas Menteri Yasona menyebutkan Pihaknya berhati-hati Namun pihak lain Yaitu media Tidak melakukannya Kami masih eksersis Usulan revisi itu Tidak gegabah Beda dengan media Gegabah Berimajinasi Dan provokasi Menteri Yasona Agak berlebihan Kami sama sekali Tidak berimajinasi Pemberitaan media Muncul dari rapat resmi Menkumham Dan komisi 3 DPR Melalui telekonferensi Pada 1 April 2020 Semua keterangan soal Usulan revisi PP nomor 9 Garing 2012 Yang menyebut Kriteria dan syarat Yang memungkinkan Pembebasan Nabi koruptor Berasal dari Penjelasan Menteri Yasona sendiri Dalam rapat itu Bahwa Usulan revisi itu Memunculkan beragam Reaksi Adalah hal wajar Memang banyak yang bingung Curiga Bahkan marah Bukan hanya Masyarakat umum Aparat penegak hukum pun Keberatan dengan Usulan itu KPK misalnya Mengeluarkan Pernyataan resmi KPK menolak Pandemi COVID-19 Jadi dalih Pembebasan koruptor Kajian KPK Menunjukkan Nabi koruptor Bukan penyebab Kapasitas berlebih Lapas Tulisnya Sebelumnya Najwa Sihab Ska'mat wacana Kebijakan Menkumham Yasona lauli Untuk membebaskan Nabi koruptor Yang di atas 60 tahun Untuk mencegah Penularan virus corona Hal itu disampaikan Najwa Sihab Di akum Instagram pribadinya Ad Najwa Sihab Pada Kamis 4 April 2020 Mulanya Najwa Sihab Memaklumi Kebijakan Untuk pembebasan Nabi Yang berusia Di atas lebih Dari 60 tahun Agar tidak Terinfeksi Virus corona Najwa Sihab Lalu membeberkan Data bahwa jumlah Nabi Sudah berada di Angka lebih dari 250 ribu jiwa Najwa Sihab Lalu mengatakan Ada lapas Nabi Yang sangat Tidak manusiawi Satu lapas Bisa dihuni Sekitar 40 orang Sehingga Mereka tidur Harus bergantian Seperti pindang Secara prinsip Alasan ini Sangat bisa Diterima Kondisi lapas Kita memang Tidak manusiawi Orang bertumpuk Seperti pindang Bahkan tidur Bergantian Ungkap Najwa Sihab Namun Najwa Tidak sepakat Jika dibebaskan Adalah Nabi Koruptor Pasalnya Nabi Koruptor Jumlahnya Lebih sedikit Dibanding Dengan Nabi Kasus pidana Lain Bahkan Najwa Sihab Kerap Menemukan Penjara Para Koruptor Sangat Bagus Dan sesuai Dengan Standar Sosial Distancing Lantaran Hal itu Najwa Sihab Menyebut Alasan Yasona Lauli Seperti Mengada-ada Tapi Alasan ini Menjadi Mengada-ada Ketika kita Bicara Soal Nabi Koruptor Sel bagi Koruptor Berbeda Dengan Tahanan Lain Ujar Najwa Bagaimana Menurut Pendapat Anda Menurut Menurut MIC-